Ketua KPU dan Komisioner Salah satunya terkait dengan jumlah dukungan sebanyak 2.100 orang dengan sebaran di sebelas kabupaten kota di Maluku Setelah melalui proses pemeriksaan, KPU Maluku menyatakan berkas bakal calon anggota DPDRI atas nama Nono Sampono lengkap dan memenuhi persyaratan Sebagai bukti dokumen yang dimasukkan tersebut lengkap dan memenuhi syarat, KPU Maluku mengeluarkan berita acara yang diserahkan langsung oleh KPU kepada Nono Sampono dan Bawaslu Maluku Hingga hari ke-9 jumlah bacalek anggota DPDRI yang sudah mendaftar di KPU Maluku sebanyak 9 orang Hingga hari ke-9 jumlah bacalek anggota DPDRI yang sudah mendaftar di KPU sebanyak 9 orang dari 14 bakal calon 6 bakal calon tersebut masing-masing Ana Latukonsina, Miranti Dewaning Situasikal, Bisri Asidikik Latukonsina, Novita Anakota, Hasanuddin Rumra dan Nono Sampono Sementara untuk partai politik yang baru mendaftar di KPU Maluku baru satu partai yakni PKS Rida Raiman, Edmond Tupan melaporkan